Apa kata Nabi Muhammad Afala uhib an akuna abdan syakura Para ulama dari hadis ini menyimpulkan bahwa Maqam tertinggi, tempat teragung, derajat paling mulia yang Allah SWT berikan Kepada seorang hamba adalah ketika hamba tersebut mampu Untuk menjadi seseorang yang pandai bersyukur Pandai berterima kasih kepada Allah Mudah-mudahan Allah jadikan kita yang seperti itu Hamba-hamba yang selalu melihat Allah Dari sisi-sisi yang membuatnya terus berterima kasih Terus bersyukur, terus memuji Allah Antas limpahan karunia yang telah Allah SWT berikan dalam kehidupannya Kalau kamu selama ini ngerasakan Alhamdulillah ya Allah Anugerahmu begitu besar Afala uhib an akuna abdan syakura Bagaimana caraku ya Allah Agar aku bisa menjadi seorang hamba yang mengerti Berterima kasih kepadamu Kalau kamu bisa melihat hidupmu perlimpahan anugerah Kamu bisa melihat hidupmu penuh dengan kenikmatan-kenikmatan Yang kurang hanya syukurnya Dalam kehidupanmu Maka aku berikan kabar gembira Teman-teman sedukung sekalian Bahwa kamu adalah orang yang berpotensi Untuk menjadi orang paling bahagia di dunia Sebelum kelak di hari akhirat nanti Kamu adalah orang-orang yang sangat mungkin Jadi orang yang hidupnya paling bahagia Di dunia sampai di hari akhirat Karena Allah tuh ternyata Buat kehidupan manusia tuh Nggak ada yang nggak diuji Semua orang dengan perjuangannya masing-masing